Intro Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Raisa Alemuddin dalam acara Seputar Matra. Inilah Jurnal TV selengkapnya. Intro Tim gabungan Polres Mamuju Utara yang menggelar Operasi Lilin 2017 di wilayah perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 10 paket sabu siap edar dan ratusan botol miras serta beberapa barang bukti lainnya. 10 paket sabu siap edar seberat 2,5 gram ini diamankan polisi saat sedang menggelar Operasi Lilin di wilayah Kecamatan Sarjung yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Selain mengamankan sabu, polisi juga mengamankan ratusan botol miras serta ratusan liter miras oplosan di wilayah Kecamatan Tike Raya. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan alat ketangkasan yang digunakan warga bermain judi. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan satu buah saja, kandal pot bogar serta sejumlah HP. Kompol Josmi Kabak Ops Polres Mamuju Utara mengatakan sejumlah barang bukti disita di berbagai tempat saat pelaksanaan Operasi Lilin. Namun untuk pengamanan diperketat di wilayah perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Pada tanggal 25, rekan yang operasi di sana itu mendapatkan sabu. Kemudian operasi di Martajaya, hari ketiga, itu kita mendapatkan sajam. Dan ke hari keempat, tikek kita mendapatkan miras dan judi. Kita lihat sendiri bahwa semua hasil operasi Lilin 2017 ini, kita melihat mulai dari kenal pok, kemudian barang bukti yang ada adalah uang yang jumlahnya 2.500.000, kemudian miras yang macam-macam jenis, yang jumlahnya 1.000 botol. Pengedar sabu ini, ada berapa orang yang berhasil diamankan di Polres? Baru ada dua. Dua ya? Iya, dua, sesuai dengan barang bukti, kemudian tersangka. Sementara data dari saat lantas Polres Mamuju Utara dalam operasi Lilin tersebut, yang paling menonjol adalah kasus Laka Lantas, di mana sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka parah. Tim Jurnal TV mengabarkan.